Wanita iblis pencabutnya Wajelit III. Demikianlah, 10 tahun kemudian, pada suatu hari ketika Tan Wang Wei sedang duduk makan angin di kebun belakang, bersenang-senang dengan perempuan-perempuan peliharaannya, dijaga oleh tukang-tukang pukulnya, tiba-tiba berkelebat bayangan yang gesit sekali dan tahu-tahu di hadapan hartawan itu berdiri seorang wanita yang cantik jelita. Bukan main kagetnya Tan Wang Wei melihat kejadian ini dan ia merasa seakan-akan sedang mimpi. Ada pun perempuan-perempuan yang berada di situ, segera berteriak-teriak setan tanda seru. Setan tanda seru perempuan cantik yang bukan lain adalah Lim Sui Diok sendiri itu, tersenyum manis akan tetapi sepasang matanya yang bening dan tajam itu memandang dengan sinar bernyala penuh kebencian kepada Tan Wang Wei. Memang, memang aku setan yang datang hendak mencabut nyawamu suaranya merdu dan halus. Akan tetapi Tan Wang Wei merasa betapa seluruh tubuhnya menjigil. Kemudian Tan Wang Wei yang pernah belajar ilmu silat dan selalu membawa-bawa sebatang pedang pada pinggangnya, memeranikan diri dan berseru. Penjaga Serbu siluman ini dan ia sendiri mencabut pedangnya, pedang yang tajam dan cukup indah karena gagangnya dihias dengan emas dan permata. Memang para penjaga di luar kebun itu tidak melihat gerakan Sui Diok yang melompat ke dalam pekarangan, karena Sui Diok ini telah memiliki ginkang yang luar biasa tingginya, berkat latihan yang ia pelajari dari Bu Lem Niu. Mendengar seruan majikan mereka, enam orang penjaga lalu melompat masuk sambil menghunus golok. Mereka berdiri bengong dan tidak mengerti karena mereka tidak tahu manakah siluman yang disebut oleh majikan mereka. Adanya Sui Diok di situ tidak mengherankan mereka, oleh karena perempuan yang masih belum tua lagi amat cantiknya ini memang patut menjadi alat penghibur majikan mereka yang matuk keranjang. Disangkanya bahwa Sui Diok adalah seorang di antara wanita-wanita yang dibawa ke dalam tempat itu. Akan tetapi ketika Tan Wang Wei melihat enam orang penjaganya, nyalinya menjadi besar dan sambil berseru kerasia lalu menubruk dan membacokan pedangnya ke leher Sui Diok. Nyonya muda ini sambil tersenyum melihat betapa gerakan ini lambat dan lemah sekali, maka kedua tangannya lalu bergerak dengan tipu Kuan Im Siu Kiam, Dewi Kuan Im mencabut pedang. Tangan kirinya menyambar ke arah pergelangan tangan kanan Tan Wang Wei sedangkan tangan kanannya dengan amat cepatnya mendahului serangan lawan mengirim totokan ke arah lambung lawan. Tan Wang Wei tidak sempat menjerit karena tahu-tahu ia merasa betapa lambungnya sakit sekali dan tubuhnya menjadi lemas. Tanpa dapat dicegah lagi, tangan kiri Sui Diok telah berhasil merampas pedangnya. Tan Wang Wei limbung dan roboh ke atas tanah bagaikan sehelai kain lapuk. Barulah keenam orang penjaga itu terkejut. Sementara itu, para bini muda Tan Wang Wei dengan tubuh gemetar lalu berlutut dan berseru, siluman wanita, dia, dia adalah Cialing Moli. Enam penjaga itu merasa betapa bulu tengkuk mereka meremang. Mereka pernah mendengar tentang Cialing Moli ini sebagai seorang siluman yang amat mengerikan dan buruk rupa, dan pula belum pernah siluman itu muncul di siang hari. Mana ada siluman berani muncul di tengah hari? Akan tetapi, siapa tahu kalau-kalau siluman yang mengerikan itu telah berganti rupa, karena bukankah siluman-siluman pandai sekali Pian Hoa, berganti bentuk. Dengan serentak mereka lalu menerjang maju dengan golok mereka. Akan tetapi, tingkat ilmu silat Sui Diok sudah amat tinggi dan sudah terang sekali jauh lebih tinggi daripada para penjaga yang kasar ini. Apalagi ia sekarang telah memegang sebatang pedang dan biarpun masih jauh daripada sempurna, baru paling banyak dua bagian saja, akan tetapi ia telah melatih ilmu pedang Kim Gan Leong Kiam Sud, maka begitu ia menggerakan pedang itu, bergulunglah sinar putih yang menutup seluruh tubuhnya. Melihat gerakan ini, bukan main takutnya para penjaga itu. Bagaimana orang dapat menghilang di balik gulungan sinar pedang? Belum pernah mereka menyaksikan hal seaneh ini, maka tentu saja mereka menyerang dengan lutut lemas dan kaki menggigil. Dengan amat mudahnya ketika Sui Diok menggerakan pedangnya, terdengar suara keras dan nambat tanggolok terlempar jauh. Sui Diok menggerakan tangan kirinya dan robohlah para penjaga itu seorang demi seorang. Tiga orang roboh karena tamparan tangan kiri Sui Diok, adapun yang tiga orang lagi roboh karena ketakutan dan lemas kakinya. Saking girangnya melihat hasil jerih payahnya selama sepuluh tahun mempelajari ilmu silat, dan saking puasnya dapat membalas dendamnya kepada hartawan yang matuk ke ranjang itu, Sui Diok lalu tertawa. Suara ketawanya ini bebas dan lepas sehingga terdengar merduakan tetapi nyaring sekali menyakitkan anak telinga. Karena tanpa disadarinya, ia telah mengerahkan hikangnya ketika tertawa sehingga terdengar keras sekali, bahkan dapat terdengar oleh orang-orang yang berada di tempat agak jauh sehingga banyak orang di saat itu berdiri bengong dan saling pandang dengan terheran-heran. Sui Diok lalu menjambak rambutan Wang Wei dan sekali ia melompat, ia telah berada di atas genteng lalu lenyap membawa tubuh hartawan tan itu. Gegerlah keadaan di pekarangan tan Wang Wei. Perempuan-perempuan itu menjerit-jerit dengan tubuh gemetar dan masih berlutut, menangis dan menyebut-nyebut namatian untuk mengusir siluman jahat itu. Orang-orang datang melawat dan ketika mereka mendengar bahwa tan Wang Wei dibawa pergi oleh siluman wanita, mereka menjadi gempar. Sebelum melakukan serangan terhadap tan Wang Wei, Sui Diok telah mendengar dari Bu Lem Nyo bahwa yang mengkhianati Sui Diok dan suaminya dahulu memang tan Wang Wei adanya. Hal ini dapat didengar oleh Bu Lem Nyo dalam pekerjaannya mencuri harta benda para hartawan di malam hari. Oleh karena itu, bukan main sakit hatinya Sui Diok terhadap tan Wang Wei. Memang tadinya ia telah menaruh curiga, karena tanpa diberitahu oleh orang lain, bagaimana rombongan serdadu itu bisa mencari ke dalam hutan? Kalau saja ia tidak mendengar hal ini dari Bu Lem Nyo, ia pasti tidak akan mengganggu nyawa tan Wang Wei dan cukup memberi hajaran pedas saja. Kini sakit hatinya terlampau besar dan tan Wang Wei dianggap menjadi biang kela di nomor satu dari penderitaannya. Pada senja harinya, ketika 40 lebih penduduk laki-laki dari taikunan yang dipimpin oleh kepala kampung menyusul ke pinggir hutan, mereka ini melihat tubuh seorang laki-laki tergantung pada pohon dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Ketika mereka mendekat, ternyata bahwa laki-laki ini bukan lain adalah tan Wang Wei, akan tetapi muka dan kepalanya telah tidak keruan macamnya, rusak dan hancur bekas cekaran dan gigitan. Dan di bawah pohon itu nampak jejak-jejak kaki harimau yang terbenam di dalam tanah lumpur. Memang, Sui Diok sengaja menggantung tan Wang Wei pada kakinya di atas pohon dan meninggalkannya begitu saja. Seekor harimau yang kelaparan melihat seorang manusia tergantung, lalu melompat dan berusaha untuk menangkapnya. Dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan tan Wang Wei yang ketakutan. Harimau itu tidak dapat mencapai korbannya yang digantung terlampau tinggi, akan tetapi kedua kaki depannya masih juga berhasil merobek muka dan kepala tan Wang Wei sampai hancur dan nyawanya melayang. Dengan wajah pucat, orang-orang kampung itu lalu menurunkan jenazah tan Wang Wei dan membawanya pulang ke dusun. Orang-orang yang tua lalu berlutut ke arah hutan itu dan berkatalah seorang yang tertua di antara mereka, Toat Beng Moli, Iblis Wanita Pencabut Nyawa, mohon Moli sudi mengampuni kami sekalian dan harap sudah puas dengan korban yang seorang ini. Kami akan membakar dupa wangi setiap malam untuk menghormat Moli semenjak peristiwa ini. Sebutan untuk siluman di dalam hutan itu menjadi dua, pertama Chialing Moli, Iblis Wanita Sungai Chialing, dan kedua Toat Beng Moli, Iblis Wanita Pencabut Nyawa. Sebutan yang kedua ini adalah karena Sui Diok menyatakan hendak mencabut nyawa tan Wang Wei ketika ia bertemu dengan hartawan itu dan karena banyak orang yang mendengar ucapannya, maka lalu julukan kedua itu timbul. Benar saja, semenjak para penduduk membakar dupa wangi setiap malam, tak pernah ada gangguan lagi. Hal ini adalah karena Sui Diok melarang kepada Bu Lem Nima untuk mencuri barang-barang para hartawan di dusun itu. Mencuri adalah perbuatan yang memalukan, kata Sui Diok kepada Lem Nio. Biarpun yang dicuri itu adalah barang-barang para hartawan pelit dan kejam. Aku dan anakku tidak suka memakai barang-barang curian, Bu Lem Nio memang seorang yang pernah tinggal dengan orang-orang bangsawan, maka tentu saja ia tidak membantah dan bahkan di dalam hati mengakui kebenaran ucapan ini. Pada suatu hari, secara kebetulan Sui Diok mendapatkan banyak mutiara di antara tumpukan kulit kerang di pinggir sungai. Bukan main girangnya karena ia tahu bahwa mutiara-mutiara ini amat mahal harganya. Ia lalu mencoba membawa beberapa butir mutiara ke kota Konggoan, dan betul saja, orang berani membayar mahal untuk sebutir mutiara. Padahal yang ia dapatkan itu tidak kurang dari seratus butir. Semenjak saat itu, Bu Lem Nio tidak perlu mencuri lagi karena dengan persediaan mutiara sebanyak itu, mereka dapat membeli apa saja yang mereka kehendaki. Biarpun Ling Ling tinggal di tengah hutan yang sungi, akan tetapi ia tidak terasing sama sekali dari dunia ramai. Sui Diok mengerti bahwa hal ini tidak baik bagi putrinya, maka sedikitnya setekan sekali ia tentu mengajak Ling Ling ke dusun atau kota yang agak jauh dari tempat itu. Tentu saja ia tidak berani mengajak putrinya ke dusun Taikunan, karena ia telah dikenal oleh penduduk di situ sebagai Toat Beng Moli atau Cialing Moli. Akan tetapi, setelah Ling Ling berusia 8 tahun, anak ini merasa kurang puas dengan ajakan ibunya yang hanya kadang-kadang itu. Anak ini rindu akan kawan-kawan bermain dan ibunya serta Bu Lem Nio yang disebut Nenek Lem mulai percaya kepadanya dan membolahkan dia bermain di dalam hutan seorang diri. Menurut pendapat Sui Diok dan Lem Nio, kini Ling Ling telah memiliki kepandayan yang cukup untuk menjaga diri dari serangan binatang buas. Memang, gadis yang amat berbakat ini baru saja berusia 8 tahun telah memiliki gerakan yang luar biasa gesitnya, memiliki ginkang yang amat mengagumkan. Oleh karena rasa rindunya akan kawan-kawan bermain tak dapat ditahan lagi, maka tidak heran apabila pada suatu pagi, ketika belasan orang anak-anak dusun taikunan sedang bermain-main, tiba-tiba mereka melihat seorang anak perempuan yang cantik dan manis berada di tengah-tengah mereka. Anak perempuan ini rambutnya dikuncir buah dan kuncir-kuncirnya diberi pita warna merah, wajahnya segar dan munggil, selalu tersenyum-senyum dan sepasang matanya cemerlang bagaikan bintang pagi. Pakainya pun berbeda dengan anak-anak dusun, bersih dan dari sutra berwarna indah. Tentu saja anak-anak itu menjadi terheran-heran. Mereka memandang kepada anak perempuan yang tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah mereka itu. Seorang anak laki-laki di antara mereka bertanya, Eh, kau siapakah aku ling-ling menjawab sambil bibirnya tersenyum manis dan matanya memandang penuh seri kegembiraan. Namaku ling-ling dia amat senang mendengar suara anak-anak ini dan melihat wajah mereka. Inilah yang dikehendakinya selama ini, inilah yang dirindukannya. Ia sudah merasa bosan berada di tempat yang sunyi, hidup hanya dengan ibu dan neneknya itu. Nama yang bagus kata seorang anak perempuan memuji. Ditanya lebih bagus kata lain orang anak perempuan sambil memegang-megang pita itu. Kau mau ini tanya ling-ling yang segera melepaskan dua pita rambutnya. Ambilah ia memberikan sehelai pita merah kepada anak itu dan yang sehelai lagi ia berikan kepada seorang anak perempuan lain. Karena pitanya diambil, maka kini rambut ling-ling menjadi terurai dan rambut itu memang amat bagus, lemas, hitam dan panjang. Kau anak dari manakah tanya lagi anak laki-laki tadi memandang kagum dan juga heran. Kami tidak pernah melihatmu. Di mana rumahmu di sana kata ling-ling sambil menunjuk ke arah hutan di luar dusun. Anak-anak itu hanya mengira bahwa rumah ling-ling di jurusan yang ditunjuk, yakni di ujung dusun sebelah utara. Tiba-tiba terdengar anak perempuan yang tadi diberi pita oleh ling-ling menangis. Pitaku, jangan ambil pitaku. Kembalikan ling-ling cepat menengok dan ternyata bahwa pita yang tadi diberikan kepada anak perempuan itu telah dirampas oleh seorang anak laki-laki yang usianya sudah lebih dari 10 tahun. Anak perempuan yang paling banyak berusia 6 tahun itu menangis dan menjatuhkan diri di atas tanah sambil menangis. Eh, kau tiba-tiba ling-ling berseru keras sekali sehingga mengejutkan semua anak-anak itu. Kembalikan padanya anak laki-laki yang merampas pita itu pun terkejut, akan tetapi ketika ia menengok dan memandang kepada ling-ling, ia menghampiri sambil tertawa menyeringai. Ha, ha, ha. Kau seperti pemain sandiwara yang ku tonton dulu itu. Galak dan berlagak seperti permaisuri raja. Kau anak baru hendak memerintah aku? Hektometer, kalau kau laki-laki tentu sudah ku jotos hidungmu bukan main marahnya ling-ling mendengar ucapan itu dan kini sepasang matanya yang indah dan bening itu mengeluarkan cahaya berapi sehingga tidak saja semua anak-anak menjadi tercengang, bahkan anak laki-laki itu sendiri pun melangkah mundur dua langkah. Kau, kau siapa? Matamu sungguh tidak sedap hatiku melihatnya. Seperti, seperti mati setan pelak tangan kanan ling-ling dengan cepatnya menyambar dan menampar pipi anak laki-laki itu. Aduh-uh-uh tanda selu sungguh mengherankan semua anak-anak yang berada di situ, karena anak lelaki itu telah terkenal sebagai jagoan di antara semua anak-anak dusun taikunan, mengapa kini ditampar sekali saja lalu mengaduh-aduh dan berjingkrak-jingkrak sambil memegangi pipinya? Memang, anak laki-laki itu merasa sakit bukan main terkena tamparan tadi, pipinya terasa panas dan pedas sampai menembus ke dalam mulut. Setelah mengusap-usap pipinya dan menahan sakit sampai air matanya mengucur keluar ia menjadi marah sekali. Anak anjing, kau berani memukul aku setelah berkata demikian, anak laki-laki ini lalu menyerang ling-ling dengan pukulan ke arah kepala ling-ling. Ling-ling semenjak baru bisa berjalan sudah menerima latihan-latihan silat tinggi di bawah bimbingan ibu dan neneknya, maka tentu anak lelaki itu bukan lawannya. Sekali mengangkat tangan menyaut, lengan tangan anak laki-laki itu telah ditangkapnya dan dengan gerakan amat cepatnya sehingga sukar diikuti oleh mata, tahu-tahu lengan tangan kanan anak itu telah ditekuk ke belakang sehingga anak laki-laki itu meringis kesakitan. Hayo, cepat kembalikan pita itu kepadanya ling-ling membentak dan kini semua anak melihat betapa sikap gadis cilik ini luar biasa keren dan gagahnya. Anak laki-laki itu hendak membangkang, akan tetapi ketika ling-ling menguntir lengannya, ia berkau-kau kesakitan dan cepat mengembalikan pita yang masih berada di tangan kirinya kepada anak perempuan itu. Hayo kau berlutut dan minta ampun kepadanya kembali ling-ling membentak sambil mendorong tubuh anak laki-laki itu yang terguling oboh di depan anak perempuan kecil yang diganggunya tadi. Akan tetapi tentu saja anak laki-laki itu tidak sudi minta ampun dan begitu ia berdiri, dengan geramnya ia hendak menyerang ling-ling lagi. Ia masih merasa penasaran sekali. Masa ia harus mengaku kalah terhadap seorang anak perempuan yang masih kecil ini? Namun kini ling-ling menjadi marah sekali. Sebelum anak laki-laki itu dapat mengenainya dengan pukulan, ling-ling telah mendahuluinya dengan sebuah tendangan yang mengenai perutnya. Baiknya ling-ling tidak bermaksud mencelakainya, karena kalau tendangan ini dilakukan sekuat tenaga, mungkin sekali anak itu akan mati. Biarpun tendangan ini perlahan saja, akan tetapi anak itu menjerit-jerit sambil memegangi perutnya, bergulingan di atas tanah bagaikan seekor cacing terkena abu panas. Hayo berlutut dan minta ampun kepadanya. Lekas teriak pula ling-ling. Karena tidak dapat menahan sakitnya lagi, anak laki-laki itu lalu merangkak dan berlutut di depan anak perempuan yang tadi diganggunya. Awas, jangan kau berani mengganggu anak-anak lain lagi, kalau aku melihat hal itu atau mendengar dari orang lain, aku akan mencabut nyawamu kata ling-ling dengan sikap yang benis sekali. Kebetulan sekali pada saat itu ada seorang petani yang lewat di situ dan melihat anak-anak yang berkerumun, ia tertarik hatinya. Ia merasa terheran-heran melihat betapa anak laki-laki yang terbesar kini sambil menangis dengan muka pucat, sedang berlutut di hadapan seorang anak perempuan terkecil sedangkan semua anak memandang kepada seorang gadis cilik dengan metel, terbelalak heran dan kagum. Petani ini sudah mengenal semua anak-anak di dusun itu, akan tetapi gadis cilik yang manis ini belum pernah dilihatnya. Ketika ia mendengar ucapan ling-ling tentang mencabut nyawa, tiba-tiba ia terbelalak dan mukanya berubah pucat. Melihat sekelebatan saja, petani ini maklum bahwa anak laki-laki yang besar itu tentu telah kalah oleh anak perempuan yang aneh dan berpakaian indah itu. Toat Beng Moli, iblis wanita pencabut nyawa katanya perlahan sambil memandang kepada ling-ling dengan metel, terbelalak. Ketika anak-anak perempuan mendengar ucapan ini, maka menjerit-jerit dan terutama anak laki-laki yang tadi diberi hajaran, kini memandang kepada ling-ling lalu berlari terbirik-birit. Ling-ling telah mendengar dari ibunya betapa ibu dan neneknya dianggap iblis wanita. Hal ini amat menyebalkan hati ling-ling dan menganggap sebutan itu sebagai hinaan. Kemarahannya timbul, akan tetapi ia tersenyum girang ketika melihat betapa anak perempuan kecil yang dibelanya tadi tidak ikut lari meninggalkannya. Anak perempuan itu bahkan mendekatinya dan sambil memegang tangannya, anak itu berkata, Enci Ling-ling, aku tidak percaya bahwa kau adalah seorang siluman ling-ling memandangnya dan tak terasa pula ia memeluk dan menciumi anak itu. Dia belum pernah merasakan bagaimana senangnya mempunyai seorang kawan, dan kini melihat anak ini ia merasa suka sekali. Kau tidak takut kepada ku tanyanya. Anak itu menggelengkan kepalanya. Mengapa mesti takut? Kau cantik dan baik, tidak seperti anak-anak lain yang suka mengganggu ku. Pada saat itu, dari sebelah selatan datang serombongan orang dan ternyata mereka itu adalah orang-orang lelaki yang datang karena diberitahu oleh petani tadi bahwa di situ terdapat Toat Beng Moli. Semua orang berlari-lari karena mengira bahwa Toat Beng Moli hendak mengganggu anak-anak mereka, akan tetapi ketika melihat bahwa di situ hanya terdapat seorang anak perempuan yang cantik mungil, mereka berhenti dan memandang heran. Itulah dia, anak perempuan yang cantik itu kata petani tadi sambil menuding ke arah Ling Ling. Semua orang memandang dengan matlah, tidak percaya dan ayah anak perempuan yang masih bergandengan dengan Ling Ling itu segera melangkah maju dan berkata kepada anaknya, Acuy, kau kesinilah anak perempuan itu memandang kepada Ling Ling DN berkata, dia adalah ayahku, Enci Ling Ling. Sementara itu Ling Ling sudah timbul lagi amarahnya melihat orang-orang itu memandangnya dengan muka aneh. Ia merasa sebal sekali, maka ia menjawab kasar, jangan pergi kepadanya mendengar suara Ling Ling yang yaring. Makin takutlah orang-orang itu, terutama sekali ayah Acuy, ia segera menjatuhkan diri berlutut dan dari jauh ia memberi hormat kepada Ling Ling sambil berkata, Harap jangan mengganggu anakku, biarlah aku akan bersembah yang tiap malam untuk menghormatimu Ling Ling. Tentu saja tidak mengerti apakah arti kata-kata ini, maka ia hanya memandang dengan masih marah. Sementara itu, ketika Acuy melihat kemarahan Ling Ling dan melihat pandang matanya yang memancarkan cahaya berapi-api, Ia mulai menjadi takut dan berkata, Enci Ling Ling, aku mau pergi kepada ayahku dan larilah Acuy kepada ayahnya. Ling Ling mengulurkan tangan hendak menangkap Acuy, akan tetapi orang-orang lelaki yang berdiri kurang lebih lima tombak darinya, Ketika melihat ia mengulurkan tangan seakan-akan hendak menangkap Acuy, segera menyerbu dengan senjata tajam di tangan. Menurut kehendak hatinya yang marah, Ling Ling hendak melawan orang-orang ini, akan tetapi ia pernah mendengar pesanan ibunya bahwa ia dilarang berkelahi dengan orang-orang dusun, Dan pernah pula mendengar neneknya berkata bahwa orang-orang dusun adalah orang-orang bodoh. Sebutan mereka yang dianggap iblis wanita oleh orang-orang kampung itu bukanlah penghinaan, Melainkan sebutan yang timbul dari kepercayaan bodoh dan tahyul. Sungguh pun Ling Ling tak dapat mengerti jelas keterangan neneknya ini, Namun melihat orang-orang kampung itu, dan melihat Acuy, Ling Ling merasa kasihan juga. Maka dengan hati mendongkol, kecewa, dan marah yang ditahan-tahan, Ia lalu menggerakkan tubuhnya dan sekali ia melompat tubuhnya telah berkelebat jauh dan sebentar saja lenyap di antara pohon-pohon. Melihat gerakan ini, percayalah kini semua orang dusun itu dan terdengar seruan-seruan, Toat Beng Moli, beberapa orang di antara mereka bahkan sudah menjatuhkan diri berlutut dengan mulut berkemak-perkemik membaca doa. Semenjak saat itu, semua penduduk taikunan percaya bahwa Toat Beng Moli adalah iblis wanita yang amat sakti dan pandai. Pian Hoa, sebentar menjadi iblis yang buruk rupa dan tua. Sekali sebentar berubah menjadi seorang wanita yang cantik jelita seperti Bidadari, kadang-kadang menjelma menjadi seorang anak perempuan yang manis dan mungil. Akan tetapi ketika mendengar penuturan acui, mereka berpendapat bahwa iblis wanita itu bukanlah iblis yang jahat dan agaknya tidak mau mengganggu orang, kecuali orang yang jahat. Sepanjang pengetahuan mereka, yang pernah diganggu adalah tanwangwe dan tukang-tukang pukulnya dan semua orang sudah tahu akan kejahatan dan kekejaman hartawan ini beserta kaki tangannya. Orang kedua yang mengalami hajaran adalah anak laki-laki yang telah mengganggu acui. Maka, kini nama Toat Beng Moli atau Cialing Moli dipergunakan oleh mereka untuk menakut-nakuti orang yang hendak berbuat jahat. Berkat ketahilan inilah maka orang-orang yang berwatak jahat di dusun itu menjadi ketakutan dan mereka jarang berani melakukan kejahatan lagi. Sementara itu, Ling Ling kembali ke tempat tinggal orang tuanya di dalam hutan sambil cemberut dan menongkol sekali. Ketika ibunya melihatnya, ia ditegulnya, Ling Ling, kau datang dari manakah dan mengapa kau nampak marah ditanya demikian? Ling Ling lalu menangis dan menjatuhkan diri di atas pangkuan ibunya. Sui Giyok terkejut sekali dan dengan penuh kasih sayang ia mengelus-elus rambut Ling Ling. Terlihat olehnya betapa rambut anaknya yang bagus itu terurai tanpa ikaran pita merah seperti biasa. Eh, kenapa kau menangis dan kemana pula perginya pita rambut? Ling Ling lalu menceritakan pengalamannya yang didengar oleh ibunya dengan kening berkerut dan beberapa kali terdengar ia menarik napas panjang. Itulah sebabnya maka aku selalu melarang kau pergi ke dusun Taikunan, anakku. Penduduk di situ menganggap kita sebagai iblis wanita, akan tetapi hal ini tidak perlu diributkan. Mereka adalah orang-orang bodoh yang patut dikasihani. Mereka sebetulnya tidaklah jahat, ibu, aku sudah bosan tinggal di dalam hutan yang sunyi sepi ini. Mengapa ibu tidak pindah saja ke tempat ramai di mana aku bisa bermain-main dengan anak-anak lain sui diok mencium pipi anaknya? Belum waktunya, Ling Ling. Kau belajarlah dengan rajin dan apabila kepandayanmu sudah cukup, tentu aku takkan selamanya menahanmu di sini. Bahkan kalau kau sudah cukup pandai, kita akan bersama keluar dari sini, pergi ke kota-kota besar dan kau akan gembira dan senang. Tunggulah sampai kau dewasa dan pandai, nanti kita akan pergi mencari ayahmu. Mendengar disebutnya ayah, Ling Ling lalu bangkit dan duduk di depan ibunya. Ia menyusut air matanya dan dengan sepasang matanya yang bening itu dipandangnya muka ibunya. Ibu, dimanakah adanya ayah sekarang? Mengapa ia meninggalkan kita? Ia teringat akan ayah dari acui yang demikian menyinta anaknya. Sui diok menghela nafas. Memang ia belum menceritakan riwayatnya kepada Ling Ling, hanya memberitahukan tiap kali anaknya menanyakan ayahnya, bahwa ayahnya itu sedang pergi jauh dan bahwa kelak mereka akan menyusulnya. Ling Ling sudah berkali-kali ku katakan bahwa kalau kau sudah pandai dan sudah dewasa, tentu akan ku ceritakan semua hal itu. Sekarang belum waktunya, nak, kau berjanjilah kepada ibumu untuk belajar ilmu kepandaian dengan tekun. Kau harus lebih memperdalam ilmu membaca agar kau dapat membaca kitab Kim Gan Leong Kiam Cho An Si dan melatih ilmu pelajaran yang terdapat di dalam kitab itu. Ling Ling adalah seorang anak yang berhati keras dan berotak cerdik, akan tetapi terhadap ibunya ia amat penurut dan berbakti. Maka mendengar ucapan ini, ia sudah merasa puas dan tidak mau mendesak lagi. Semenjak saat itu, ia belajar makin giat dan tekun dan mulailah ia mempelajari kitab ilmu pedang itu bersama-sama ibunya. Terima kasih telah menonton!